Selain banjir, Longsor juga terjadi di Kabupaten Sarulangun, Pemirsa, di mana saat ini ada enam rumah warga di desa Teluk Rendah terancam terjun ke sungai. Meluapnya Sungai Batang Asai ternyata tidak hanya menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Sarulangun terendam banjir, namun juga menyebabkan tanah yang berada di pinggir sungai Longsor dan mengakibatkan enam unit rumah warga di desa Teluk Rendah kecematan Cerminan Gedang terancam terjun ke sungai Batang Asai. Saat ini posisi rumah warga berada di atas sungai Batang Asai, sehingga dikhawatirkan jika terjangan air kembali tinggi, maka enam rumah warga tersebut akan ikut hanyut bersama tanah. Sementara itu untuk wilayah yang terendam banjir di wilayah hulu Kabupaten Sarulangun, saat ini masih terdapat di empat desa, yaitu desa Pulau Pandan dan desa Muara Limun kecematan Limun, serta desa Tendah dan Teluk Rendah kecematan Cerminan Gedang. Saat dihubungi via telpon, Kabit Kedaruratan BPBD Sarulangun Yen Aswadi mengatakan, kondisi air di empat desa tersebut sudah mulai surut, dan jika tidak terjadi hujan lebat, maka banjir di wilayah hulu Sarulangun akan segera kering. Kemudian untuk wilayah hilir Kabupaten Sarulangun, mulai dari kecematan Sarulangun, Pauh dan Mandi Angin diminta untuk mewaspadai banjir kiriman yang berpotensi akan melanda. Surya Abadi Jambi TV